Buyuran hujan lebat dalam beberapa hari terakhir membuat bencana banjir terus mengancam Provinsi Jambi. Bahkan dua kabupaten, yakni Kabupaten Bungo dan Merangin, telah ditetapkan bersatu siaga darurat banjir. Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jambi mendapat perhatian serius dari Kapolda Jambi-Brikjen Pol Musyafak. Untuk mengaksisipasi terjadinya korban banjir dan longsor, Kapolda membentuk sembilan satuan tugas atau satgas yang berpusat di masing-masing polres jajaran Polda Jambi. Jadi satgas itu kabungan, ya. Makanya di wilayah itu kan dari Kodim, dari Polres, kita kan selalu ada di sana pakai uniform juga. Kita pakai yang dari Koren juga pakai, menggunakan pakaian TNI jadi khasnya, punisi pakai coklat, bersama-sama masyarakat. Banjir ini kan alam, ya dari Tuhan kepada kita. Kita kan nggak bisa membentuk, tapi kita berupaya membantu penanganannya kepada masyarakat. Sementara itu, Danrem 042 Garuda Putih, Kolonel Infantri Makmur juga telah membuat kebijakan pembentukan satgas di tingkat 7 Koramil dan Kodim yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Selain untuk membantu korban banjir dan longsor, juga untuk membackup kepolisian, satgas akan terus dikerahkan hingga berakhirnya bencana. Ya, untuk Pak Danrem sendiri gimana Pak, untuk menanggapin situasi banjir di Provinsi Jambi Pak? Ya, yang sampaikan tadi Pak Kapolda, memang sekarang ini kan masih, apa namanya, daerah ya, masih daerah. Dan kami sudah sampaikan atau tanyakan kepada Dandim dan Benda Sepert, masih di tangan ibadah dan masih mampu mereka akan-akan. Apa yang sampaikan oleh Pak Kapolda, kalau mau Kodim untuk pembentukan mereka nggak mampu, baru kita turun. Selama ini masih bisa di tangan. Doli Maulana, Jambi TV